assalamualaikum teman-teman kali ini aku mau bikin asem-aseman kaki sapi simak videonya ya pertama kali kita akan siapkan bahan-bahan dan bumbu-bumbunya ini dia teman-teman bisa screenshot ya yang harus dilakukan yaitu kaki sapinya itu dibakar dulu sampai benar-benar matang lalu dikuliti dan potong kecil-kecil Hai kemudian kita akan siapkan bumbu-bumbunya yaitu bawang merah akan dirajang lakukan semuanya kemudian bawang putihnya kemudian cabai rawit setannya kemudian asem belimbing muluhnya lakukan semuanya dan kita akan mulai menumisnya yang pertama bawang merah dan bawang putih kita aduk-aduk tumis-tumis sampai baunya harum kita masukkan capek rawitnya kalau misalkan teman-teman lebih suka pedesnya lebih nambah kita bisa tambahkan ya Mam sesuai selera ukuran pedesnya kemudian kita akan masukkan salam serai yang sudah dikeprek laos yang sudah dikeprek dan jahe yang sudah dikeprek aduk-aduk kembali jangan lupa kita beri air satu liter aduk kembali tunggu sampai mendidih setelah mendidih kita akan masukkan kikil kaki sapinya kita masukkan garam kaldu ayam dan gulanya kita aduk kembali agar tercampur merata dan kita akan menutupnya sampai 20 menit kita akan buka kembali kita lihat dan masukkan belimbing wuluhnya aduk kembali dan tes rasa kira-kira kurangnya apa ya Mam kemudian kita akan menutupnya dan memasak selama satu jam agar daging kikilnya ini menjadi matang dan lembut selama satu jam ini sudah menjadi lembut ya Mam kalau misalkan mantan lebih suka air yang lebih banyak ditambahinnya Mam dan ini sudah matang kita akan sagikan taburi bawang goreng dan jadi deh teman-teman bisa menyajikannya dengan nasi yang hangat dan dimak ditemani dengan kerupuk mudahkan cara buatnya teman-teman pasti bisa melakukannya terima kasih yang sudah yang sudah mau nonton ya Assalamualaikum dadah selamat menikmati selamat menikmati